Intro Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak lahan kaya akan energi yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk bisa tetap bertahan hidup Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia Monster Makhluk yang juga hidup menempati ekosistem beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam mengalami perubahan dari pilihan makanan tempat tinggal, bentuk tubuh hingga proses berkembang biak di tahap yang seperti kita temui hari ini Dalam cerita monster kali ini membahas Elder Dragon yang anggun dengan sisi kristal wirunya dan dapat mengendalikan hawa dingin di semua tempat dengan nafas dinginnya Valkana Nama Jepangnya adalah Iverukana Valkana memiliki julukan sebagai Hyoryu yang berarti Ice Dragon atau The Iceborne Wyvern yaitu Naga Es Julukan lainnya adalah Reikio Suberumono yaitu Ice Dragon That Freezes All atau Naga Es yang membekukan segalanya Valkana masih memiliki dua julukan lain yaitu Lord of the Tundra dan Lord of Ice Valkana adalah naga tradisional dengan struktur tubuh ramping dan tegak seperti Elder Dragon Kushala Daora Sisik dan cangkangnya berwarna biru kristal yang unik Kepalanya mempunyai mahkota tanduk kecil mirip sebuah tiara Valkana termasuk dalam Order Elder Dragon Suborder Ice Dragon Infra Order Unknown dari family Valkana dalam spesies Valkana Walaupun Valkana adalah Elder Dragon berlapis X dia sering sekali terlihat menempati banyak sekali habitat yaitu Ancient Forest Wild Spire Ways Coral Highland Rotten Vale Elder's Recess Or Frost Ridge Guiding Land Shrine Ruin Frost Island Flooded Forest Sandy Plains Lava Caverns Jungle Dan Citadel Valkana memiliki fisik yang ramping dan cenderung tidak memiliki ukuran tubuh yang terlalu besar dengan panjang 23,36 meter Valkana pertama kali muncul di Monster Hunter World Iceborne lalu dilanjutkan ke Monster Hunter Rise Sunbreak dan juga masuk ke title spin-off Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin Dianggap hanya mitos belaka Valkana adalah Elder Dragon legendaris yang ditemukan selama migrasi Legiana menuju daerah pedalaman yang kita kenal sebagai Hinterlands Hal ini belum diketahui secara resmi sampai ditemukan ketika komisi sedang menyelidiki fenomena misterius ini Salah satu alasan mengapa Valkana tidak ditemukan hingga saat ini adalah karena habitat yang umum dihundinya Valkana lebih suka tinggal di daerah pegunungan yang dingin atau daerah terpencil lainnya yang sulit dinavigasi oleh sebagian besar makhluk termasuk manusia Valkana memiliki sayap besar yang diperkirakan panjangnya sekitar 20 meter untuk membantunya terbang Dipercaya bahwa alasan lain mengapa Valkana hidup di lingkungan pegunungan yang dingin adalah karena dia memanfaatkan arus angin yang ada di sana untuk membantu penerbangannya Valkana tidak memiliki bulu untuk menghangatkan dirinya di area dingin Lalu dia sedikit mirip dengan unggas air Valkana mengedarkan darah melalui pertukaran panas yang berlawanan melalui sayapnya untuk menjaga suhu tubuhnya Meskipun sebagian besar Elder Dragon menggunakan cakarnya untuk bertarung Valkana jarang sekali melakukan hal ini Cukup mirip dengan Baryot Cakar Valkana terutama digunakan untuk mengait ke arah salju dan es di lingkungannya Dengan bantuan cakar tersebut Valkana tidak bisa tergelincir dengan mudah selama berada di permukaan es Lalu meskipun ada banyak sekali misteri tentang Valkana Valkana paling terkenal karena kemampuannya untuk mengandalkan hawa dingin Dan meskipun dikenal sebagai naga es Valkana terkadang terlihat menghuni gunung berapi Dan ini disebabkan karena dia perlu berganti kulit Sementara Kushala Daora meranggas cangkangnya di daerah yang lebih dingin Valkana pergi ke daerah vulkanik untuk melakukannya Orang-orang mungkin mengira bahwa bagian biru di tubuhnya ini adalah sisik Namun kenyataannya ini adalah sejenis biji logam khusus dari Valkana yang dia tempelkan di tubuhnya Valkana memiliki sisik biru yang menutupi beberapa bagian tubuhnya Dan yang disebut sisik ini sebenarnya adalah sejenis biji logam Seperti kristal es yang dibuat dengan meninginkan lava dengan sangat cepat menggunakan nafasnya yang sangat dingin Kekuatan Valkana berasal dari biji logam yang melekat pada tubuhnya ini Dia akan menempelkan biji logam ini pada dirinya sendiri untuk mengendalikan air super dingin di dalam tubuhnya Atau yang kita kenal sebagai super cool water Semakin kebiruan warna dari Valkana Maka semakin kuat juga individu tersebut Valkana bisa memanipulasi hawa dingin Dia akan menghasilkan super cool water Atau air super dingin di dalam tubuhnya Dan akan mengeluarkannya melalui mulut Air dari super cool water ini bersuhu di bawah nol Namun tidak akan membeku Tetapi dia akan membeku dengan sangat cepat jika bersentuhan dengan suatu benda Sehingga akan menjadikannya senjata yang efektif untuk Valkana Saat Valkana bertarung Dia akan mengeluarkan sebagian air dari kulitnya Dan akan menjadi kabut putih yang melayang di sekitar area tersebut Jika salah satu serangan Valkana Beam bersentuhan dengan kabut Maka kumpulan es akan tercipta seketika Tergantung di mana kabutnya berada Valkana dapat membentuk dinding es Mempersulit makhluk lain untuk bermanuver di sebuah area Dan bahkan menyebabkan balok es akan berjatuhan dari langit ke arah musuhnya Selain menggunakan nafas sedingin es Valkana juga menggunakan ekornya yang seperti tombak Sebagai senjata untuk menusuk musuhnya dengan kejam Jika ekornya terpotong dalam pertempuran Valkana akan menciptakan ekor baru dari es Untuk tetap bisa melanjutkan serangan gencarnya Saat dalam pertempuran Valkana diketahui langsung menutupi tubuhnya dengan es Dengan mengeluarkan dan membukukan air super dingin di tubuhnya Sebelum menghadapi ancaman yang akan terjadi Pada gambar berikut ini Bagan berwarna biru adalah bagian biji logam yang berada di badannya Lalu bagan berwarna hijau adalah bagian super cool water Yang akan membentuk pelindung tubuhnya Biji logam yang digunakan pada tubuh Valkana Mirip dengan bentuk kaca vulkanik Dan Valkana biasanya bersarang di area di mana biji logam langka ini dapat ditemukan Seperti Horfrost Ridge Dalam jalan cerita Iceborne Tiba-tiba sangat sedikit biji logam ini yang dapat ditemukan di habitat aslinya Menyebabkannya harus menjelajah ke Elder's Recess Valkana dapat membuat biji logam ini dengan meninginkan magma secara cepat Setiap kali dia berganti kulit Dia akan menggantikan biji logam lama ini untuk merevitalisasi dirinya sendiri Kemudian sebagai peringatan bagi makhluk apapun yang memasuki wilayahnya Valkana tidak akan segan membekukan monster kecil apapun yang ditemuinya Dan meninggalkan mayatnya yang membeku agar spesies lain dapat melihatnya Kemudian saat bertarung Valkana akan menutipi dirinya dengan baju besi es Armor ini akan semakin memperkuat kemampuan es Valkana Memungkinkannya meninggalkan kabut es dimanapun Dan mereka yang berada di dalam jangkauan kabut ini akan berada di alam Valkana Atau Valkana Realm Setiap kali nafasnya yang sangat dingin menghantam kabut es ini Pilar es akan muncul dari tanah Atau es raksasa akan berjatuhan dari langit Kemudian meskipun ditutupi oleh baju besi es yang mengarah ke langit seperti pedang Valkana tetap memiliki kemampuan fisik yang cukup kuat Tetapi dia juga harus mempertahankan baju besi ini selama bertarung melawan musuh Bagian tertentu yang tertutup es seperti kaki, sayap, ekor, dan bagian kepala Ini sangat rentan terhadap serangan fisik Tempat-tempat tersebut adalah bagian utama di mana cangkangnya akan mengeluarkan sebagian air super dingin Atau super cold water dari tubuhnya Yang memungkinkannya untuk membuat pelindung es dan melepaskan kabut esnya Hunter harus menghancurkan pelindung es Valkana sebelum dia dapat menumpuk air super dingin dalam jumlah besar dalam tubuhnya Kemudian setelah dia mengumpulkan banyak air dalam tubuhnya Serangannya akan menjadi lebih kuat dan area tersebut akan menjadi berubah berwarna biru karena efek dari suhu dingin yang luar biasa Fakta unik Valkana awalnya disebut sebagai Old Everworm oleh karakter dalam game Dipercaya bahwa Old Everworm adalah naga yang disebutkan dalam nama itu dalam catatan kuno Namun ternyata terungkap bahwa Old Everworm bukanlah Valkana Melainkan Shara Iswalda Kemudian saat berada di zona dengan Remobra Valkana akan membekukannya secara instan Mereka tidak bisa diambil bagian tubuhnya Tema musik Valkana Sebenarnya membawakan lagu medley dari Trap Park oleh Piotr Ilyik Tchaikovsky Dan William Tell Overture oleh Giao Cino Rossini Terakhir Valkana terpilih di tempat ke-6 dalam pilihan Hunter untuk Monster Teratas selama ulang tahun ke-20 Monster Hunter Nah gimana? Kalian suka? Valkana Salah satu Elder Dragon dengan desain terbaik dan kemampuan bertarung yang sangat indah Lebih lagi dengan sejarah panjangnya yang sudah menjadi eksistensi yang dicari oleh orang-orang dari dunia lama Tulis di komen monster apalagi yang bakal kita cover di lore berikutnya Terima kasih udah nonton Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton